Hai guys, selamat datang di youtube channel Tita Muser Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya Supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru aku Selamat menonton dan enjoy Jadi di video kali ini aku akan makeupin temen aku Jadi ala-ala kayak bule begini So Yang pertama aku pakai hydrating serum dari makeover Aku pakai ke seluruh wajahnya Ini bagus banget ya untuk menghidrasi kulit Selanjutnya aku pakai moisturizer plus priming Dari embryolist Ini sangat bagus banget Ya benar-benar moist Bagus itu dan bikin makeup itu langsung nempel gitu loh Jadi itu recommended banget buat temen-temen MUA Nah selanjutnya ini aku pakai foundation racikan By the way untuk racikannya kalian bisa lihat di video aku yang ini ya Seperti video yang di atas ini Uji ketahanan 9 jam teknik bakar foundation Karena di video ini aku pakai racikan yang sama persis dengan video itu Nah selanjutnya aku contour Pakai foundation liquid dari makeover Aku lebih suka pakai foundation liquid dari makeover ini Yang shadenya caramel untuk aku jadikan contour Karena benar-benar dia itu mudah untuk di blend Terus juga warnanya itu kan gak terlalu coklat tua banget ya Jadi aku suka banget dan sangat recommended banget deh temen-temen Nah setelah itu aku blend-blend-blend seperti ini Selanjutnya aku pakai blush on cream dari La Tulip Ini yang shadenya peach Aku apply pakai jari Seperti ini aku langsung tap-tap pakai jari aja Setelah selesai aku langsung set pakai bedak tabur Disini aku pakai bedak tabur dari Ultimato yang neutral itu ya Oh iya by the way Sebelum di tap pakai bedak tabur Sebelum di set Sebaiknya itu Kondisi wajahnya ini Setelah pakai foundation Itu tetap di tap-tap dulu pakai spons Spons bekas foundation tadi Supaya apa? Supaya crackingnya itu tuh ketutup gitu loh Jadi itu kayak gak ada Gak ada apa ini namanya zeglongan gitu Jadi makeup lebih tahan lama Dan gak gampang cracking Nah selanjutnya setelah aku bikin alis By the way untuk tahap alis aku gak record Sekarang aku lanjut ke tahap mata untuk eyeshadownya Disini aku pakai ines Aku pakai warna transisi yang Semu-semu oranye ini Setelah itu bagian sudutnya Aku kasih warna coklat tua Setelah itu Sebagian setengah kelopak Dari depan Aku kasih Warna gold Seperti ini Aku langsung apply pakai kuas Biar warnanya itu kayak samar-samar gitu Next bagian waterline Untuk bagian deket sudut Aku kasih warna coklat tua Setelah itu aku gradasi dengan warna transisinya Nah jadi setelah aku selesai pakai eyeliner Atas Terus setelah aku pakai Bulu mata Sekarang aku lanjut Pakai eyeliner putih di waterline-nya Next aku lanjut pakai bedak padat dari makeover yang powerstay Ini N30 shade-nya Setelah itu aku pakai run yang R22 Setelah itu aku pakai run yang R22 Nah setelah selesai Aku gradasi warnanya Sekarang Aku sapu-sapuin Supaya rata Dan terlihat lembut Selanjutnya ini aku pakai blush on Aku ambil warna Semu-semu orange Setelah itu aku kombinasi dengan sedikit warna pink Di bagian cheekbone-nya Di bagian nah itu cheekbone Oke finally Sekarang pakai lipstick Untuk lipstick-nya sendiri Di sini aku pakai makeover lip cream yang nomor 04 Terus aku kombinasi dengan Wardah Velvet Matte yang nomor 08 Jadi ini aku pakai makeover dulu Habis itu nanti aku tumpuk pakai Wardah Terima kasih Terima kasih Nah jadi cukup sampai disini Untuk tutorialnya Dan ini dia hasilnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!